Loncar ke TKP, siap, 86. Pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi di kawasan reformasi ini, yaitu banyaknya pengendara sepeda motor yang memasuki kawasan sol. Nggak sih, Mbak? Ini motornya kita? Nggak tahu kalau ini jalan tau. Siapa dia jalan? Kalau jalan tau itu, kenapa masih lewat dari jalan tol? Kalau jalan tol itu, nggak boleh kendaraan roda 2. Kalau di jalan tol itu, kendaraan roda 2 dilarang masuk. Ya, mungkin dia hanya mencari-cari alas. Karena sudah jelas, sebelum memasuki tol itu sudah ada larangan dan tulisan yang jelas bahwa dilarang roda 2 untuk memasuki tol. Kita tahu tidak, ini resikonya sangat besar sekali. Berbahaya, sangat-sangat berbahaya ini. Jalurnya, jalur kendaraan roda 4. Bahkan ada yang lebih dari roda 4. Setelah kami melakukan penindakan, kami pun mengawal pengendara tersebut untuk dapat keluar di pintu tol terdekat. Ada pengendara sepeda motor lagi yang memasuki tol di wilayah Kelabuhan. Kenapa masuk daerah tol, Pak? Belum bayar pajak ya, Pak? Kita tinggal di mana di sini? Di Suka Maju. Kita dari Jawa, Pak, ya? Ya. Kendaraan roda 2 dilarang masuk tol. Kita sudah tahu belum? Belum, belum, belum. Jadi selama ini tidak tahu kalau tol tidak boleh masuk motor? Belum, belum. Alasan yang dijelaskan oleh pelanggar tersebut itu tidak dapat kami benarkan juga. Karena aturan roda 2 dilarang memasuki jalan tol itu bukan hanya terdapat di kota Makassar saja. Bapak, saya tilang, Pak, ya? Sudah bisa tilang, Pak. Kenapa? Sudah bisa tilang. Kenapa? Sudah bisa ditilang. Bapak sudah melakukan pelanggaran. Sudah, pelanggaran saya salah, memang. Ya, tidak bisa begitu, Pak. Karena ini pelanggarannya Bapak sangat fatal sekali. Tiba-tiba Bapak tersebut mengeluarkan selembar uang. Yalah, sudah selesaikan. Saya punya uang ini, begini. Mohon maaf, Pak, ini. Saya tahu ini saya punya uang ini adanya. Saya tidak minta uang Bapak. Saya tidak minta uang Bapak. Saya hanya melanggar tugas. Saya tilang Bapak karena Bapak sudah melanggar peraturan. Benar, begini saja lah. Sudah tidak mau dilanggar lagi lah. Ya, tidak bisa, Pak. Akhirnya kita harus tetap segalkan peraturan. Jadi Bapak saya tilang. Nanti Bapak bisa ambil STNK-nya Bapak melalui persidangan. Tapi Bapak tersebut masih ngotot untuk menyuap kami. Saya sama-sama. Saya mau maaf, Bapak. Ini kita ambil. Nah, pelanggar seperti ini memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat. Karena apabila segala sesuatunya dilakukan dengan suap, maka tidak akan memberikan efek jerah kepada pelanggar tersebut. Kami mendapatkan laporan bahwa telah terjadi kecelakaan di ruas tol dari arah bandara. Kami pun kaget karena ternyata yang mengendarai truk besar tersebut, anak-anak dibawa umur. Kita tamat sekolah apa, Kak? Tamat sekolah apa? Dataman SD. Dataman SD terus bisa bawa mobil dari mana taunya? Pintar-pintar begitu, Ji? Berpikir, Kak, resikonya terjadi. Kami sangat menyayangkan bagi pemilik perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur, apalagi untuk mengendarai truk yang besar begitu. Sebelum mengendarai, tahu nggak ini? Bahayanya ini kalau... Ini seandainya ini tidak ada tanjakan, ternyata ke jalan raya, ke jalan tol, akibat yang terjadi kan bisa fatal. Satu saja mobil yang menabrak bisa berakibat fatal ke belakangnya. Ya, jadi makanya kalau kendara itu hati-hati, dan kita juga belum punya SIM, jangan coba-coba sekali-kali untuk membawa kendaraan. Sebenarnya kami merasa kasihan juga terhadap anak tersebut, karena demi mencari rezeki, dia melakukan apa saja pekerjaan tanpa memikirkan resiko-resiko yang akan terjadi di kedepannya. Kami akan memberikan sanksi kepada pemilih perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur, apalagi untuk mengendarai kendaraan besar seperti truk tersebut. Karena yang dilakukannya itu merupakan pelanggaran dan sangat fatal akibatnya. Ini kenapa? Kita berang sama orang itu masih ada di Sumatera. Mana? Coba aja. Udah lama? Baru. Berapa hari? Ya, ada seminggu lah. Seminggu? Ya, seminggu ya. Pelancar dari PKP.